3, 2, 1 Jaya 2016 kita sudah angarkan Tetapi berdasarkan aturan tanggal 1 Januari 2017 Ternyata bergeser menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat Nah saat itu saya pernah jadi anggota DPR Provinsi Saya minta diusulkan lagi dan dianggarkan Tapi tahun 2020 ternyata kena reko pusing karena COVID-19 Dan pada akhirnya saya jadi Bupati Tentukan masyarakat sangat tajam karena kebetulan rumah saya di sini Akhirnya APBD Kabupaten Bandung bisa mengangkat kurang lebih 12 miliar Yang Alhamdulillah hari ini sudah resmi Diresmikan dan bisa digunakan Karena kemarin kita sudah ada tes atau uji Dari uji beban dan sebagainya Yang Alhamdulillah hasil uji dan sebagainya Ini bisa kategorinya memenuhi syarat Dan akhirnya pada hari ini kita resmikan Mudah-mudahan dengan adanya peresmian Jembatan Sungai Cikru ini Akan memperlacar akses yang kemarin sebelum direhab atau repitalisasi Ini tidak bisa perwis ya Tidak bisa dua kendaraan saling nunggu bersebelahan Apalagi pada waktu musim melebaran Nah sementara jalan atau jembatan ini merupakan jembatan yang alternatif Sebagai akses langsung nyambung ke Garut dan juga ke sekitarnya dan juga Limbangan Dan termasuk daerah dan daerah yang lainnya Mudah-mudahan dengan adanya jembatan ini Pertama sungai juga lancar dan tidak ada sampah yang berkumpuk Dan yang kedua lalu lintas lancar kendaraan yang masuk ke wilayah dari sini Mungkin saya akan hari ini saya minta untuk dikembalikan lagi menjadi pewenangan kabupaten Sehingga kami akan anggarkan Solusinya adalah jalan tersebut harus ada peninggian dulu Peninggian kurang lebih 50 setnya Dan pengecoran sehingga jalan gudang ke sana tidak banjir lagi Yang kedua danau Danau sebagian pengusaha ini sudah memberikan hibah Tapi insya Allah mulai setelah lebaran kita gunakan hitung dulu berapa anggarannya Kita upayakan bisa menggunakan dengan cara pentahelik Nah tetapi tetap rekomendasi teknis dengan dari BWS Kita terkonfirmasi sehingga tidak ada salah dalam hak teknis pelaksanannya nanti